Intro Arsenal akan berjuang sampai akhir dalam pemberuan gelar juara Premier League Hal ini diungkapkan Martin Ogan setelah mencetak 2 gol ketika The Gunners menang 3-1 atas Chelsea 3 hasil imbang berturut-turut dan kekalan 1-4 dari juara bertahan Manchester City pekan lalu membuat jalan Arsenal Untuk meraih gelar Premier League pertama mereka sejak 2004 semakin sulit Namun setelah kembali meraih kemenangan sang kapten pun kembali menggelarakan semangat para pemain Kami harus berjuang dan terus maju Kami percaya dan akan berjuang sampai akhir Kata kapten Arsenal tersebut kepada Skyspot Lebih lanjutnya Odgaard mengatakan bahwa kekalan dari Manchester City sangat menyakitkan bagi timnya Dan menjadikan kekalan itu sebagai motivasi untuk bangkit Sangat menyakitkan bagi semuanya Kami menggunakan kemarahan dan kekecewaan untuk kembali bangkit di pertandingan ini Lanjut sang kapten Arsenal mengukir sejarah sebagai penguasa tunggal London usai menjunggalkan Chelsea 31 di Emirates Stadium Arsenal menasbikan diri sebagai Raja London yang sesungguhnya usai menaklukan Chelsea dengan skor telat 3-1 di laga lanjutan Liga Premier Inggris 3 gol di babak pertama melalui aksi-aksi dari Bres Martin Odgaard dan sebiji Toran Gabrielsus Hanya mampu dibalas nonima 2K di pertengahan paru kedua Selepas pertandingan skuaka membeberkan fakta mencengangkan bahwa The Gunners Sah menjadi tim Inggris pertama dalam sejarah yang mampu memenangkan hampir semua atau tepatnya 10 dari 12 derby London dalam satu musim Arsenal telah menghancurkan lawan-lawan London seperti Fulham Totran Motspur Wism United Imbang melawan Brentford Crystal Palace Dan terbaru melibas Chelsea Di rumah lawan Arsenal mengangkangi Palace Brentford Chelsea Spurs Fulham Dan seri kontra Wism United Legenda Arsenal Janbrick menyebut kapten tim Martin Odgaard sebagai pemain terbaik Miriam London musim ini Berkat kepemimpinan dan kontribusinya terhadap tim Faktanya Odgaard kapten sekarang Dia memimpin dengan memberikan contoh dengan berkontribusi melalui gol Dia pemain terbaik Arsenal musim ini Kata Janbrick seperti dilansir laman Premier League Pemain berusia 24 tahun itu musim ini telah mencetak 14 gol dan 8 asis Dari 33 pertandingan di Premier League Menurut Wig, konsistensi Odgaard akan menjadi kunci Arsenal menangkut juara Konsistensi permainan Odgaard menentukan posisi Arsenal hingga akhir musim ini Imbu Janbrick yang membela Arsenal di era 91 hingga 98 Saat ini Arsenal dalam pemberuan gelar juara Premier League melawan Manchester City Arsenal berada di peringkat kedua dengan 78 poin Selisih 1 poin dari The Citizen di peringkat pertama Manajer Arsenal Michael Arteta menegaskan bahwa timnya masih bisa menjadi juara Liga Premier Usai mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1 di Emirates Stadium Ahli taktik asal Spanyol tersebut juga mendorong anak asunya untuk fokus di sisa laga Demi bisa memperjuangkan tempat mereka di podium tertinggi Kami masih memiliki 4 pertandingan lagi Peluang juara adalah salah satu hal yang kami bicarakan malam ini Dapatkah kami kembali dan pergi ke tempat yang telah kami lalui selama berbulan-bulan Dan sekarang kami harus menunggu serta melihat kami tahu itu bukan di tangan Kami akan mencoba untuk melakukan segalanya melawan Newcastle Kami memiliki laga sulit lainnya Namun kami akan bersiap untuk meraih kemenangan Ucap Arteta Arsenal dijadwalkan menghadapi Newcastle United dalam pertandingan berikutnya Arteta pun meminta para pemainnya untuk fokus di beberapa pertandingan terakhir Yang akan menjadi penentuan juara Premier League Chelsea takluk 1-3 dari Arsenal di lanjutan Liga Inggris Arsenal mencetak 3 gol di babak pertama lewat Bres, Martin Odga dan Gabriel Jesus Sementara Chelsea hanya membalas lewat Noni Madweke Laga tersebut penuh dengan gengsi Bukan semata rivalitas derby London Kedua tim punya pemain yang kerap membelot Dalam starting line-up, Jorginho di kubu Arsenal adalah ex-pemain Chelsea Sedangkan Pierre-Emerick Aubameyang dulunya ex-tracker Arsenal Selama 60 menit penggemar Arsenal menyoraki dan mencemo'o para pemain Chelsea Korban pertama adalah Pierre-Emerick Aubameyang Bahkan saat Aubameyang melakukan kick-off dirinya langsung disoraki Bo Fans Arsenal juga kopak mencemo'o Chelsea yang lagi terjebak di papan tengah dan melorot terus posisinya Mikhailo Mudrik yang sempat diincar Arsenal dan akhirnya berlabuh ke Chelsea juga jadi kena sasaran Sang pemain disoraki sekaligus diserang laser Arsenal kembali memencaki klasemen Liga Premier setelah mengalahkan Chelsea Sebelum akhirnya kembali digusur Manchester City yang menang atas Wism United Pada laga itu dua gol The Gunners dicetak oleh Martin Odga dan satu lainnya hadir lewat Gabriel Jesus Selepas laga tersebut dua legenda Arsenal Fabregas dan Patrick Vieira sama-sama memberikan pujian atas penampilan gelendang tengah The Gunners Granit Saka Sang gelendang dinilai berpengaruh dalam kemenangan melawan tim sesama London itu Dia menunjukkan semangat di atas lapangan dan dia perlu menularkannya ke pemain lain Ia mencintai klub ini Kata Vieira Fabregas yang juga menghabiskan beberapa musim fantastis bareng Arsenal sepakat dengan pernyataan Vieira Pesepak bola asal Spanyol itu mengorekan bagaimana Saka menjadi lebih matang Dan perubahan dalam perannya di bawah pelatih Michael Arteta Arsenal musim ini tampil impresif dan menjadi pesaing juara Liga Inggris The Gunners bahkan sempat memimpin kelas main selama 247 hari Sebelum disalib Manchester City pekan lalu usai kekalan 1-4 Kekalan itu didahului tiga hasil imbang beruntun yang membuat Arsenal kini dalam posisi kurang diuntungkan Kemenangan atas Chelsea memang mengembalikan mereka ke pucuk Namun itu hanya sementara Gelendang legendaris Arsenal Patrick Vieira tak mau melulu terjebak pada pembicaraan Kansu juara Baginya pasukan Arteta sudah menunjukkan perkembangan amat pesat Mengingat musim lalu cuma finish di posisi kelima Sebagai catatan Arsenal bahkan tak berhasil finish 4 besar dalam 6 musim terakhir Saya tak mau mencari alasan-alasan Tapi City itu 5-10 tahun di atas Arsenal dalam hal membangun sekuat Musim itu sangat panjang Dan yang akan memenangkan Anda tetel itu pada akhirnya pengalaman Ungkap Vieira Musim itu sangat panjang Terima kasih telah menonton!